Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel yang terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Ya, kali ini gue sudah berada di dalam BMW F30 kuning diesel Project car dari tim HSR Nah, kebetulan kali ini gue akan menjawab pertanyaan kalian Kemarin banyak yang nanya Nah, bang itu BMW, ngapa sih bempernya sampe nempel begitu ke asfalt Nah, oke sekarang gue akan kasih tau sekaligus gue mau menjelaskan dan sedikit review singkat mengenai R-SUS yang gue pake di mobil ini Ya, kebetulan R-SUS yang kita pake itu adalah kita menggunakan Air BFT Air BFT itu kita menggunakan yang 4 titik Nah, kalau kita sudah pake Air BFT, otomatis kita juga sudah pake management Nah, ini udah ada alatnya nih, ini alatnya Nah, alat ini adalah untuk mengontrol seberapa tekanan Angin pada balon-balon yang nempel di suspensi kita Nah, ini kebetulan teman-teman bisa lihat ini gelap Kenapa? Karena emang mau mati Nah, ini harus dihidupin dulu Nah, kita hidupin sekarang Nah, dia udah hidup sekarang Nah, di alat ini sendiri, ini nanti akan keliatan semuanya nih Ya, jadi pertama gue akan coba review dari alat ini dulu nih Oke, yang pertama disini dia ada angka yang dimana dia masing-masing ada 4 kotak Nah, ini masing-masing ini menandakan urutan dari mobil Nah, ini depan atas di sebagian kiri, ini adalah ban bagian kiri Sebelah kanan, ban bagian kanan Atas, ban bagian atas, bawah bagian bawah Jadi, contohnya disini berarti kiri atas Berarti kiri depan Kanan, di bawah berarti kanan belakang Kayak gitu Nah, dia bisa dinaikin otomatis masing-masing nih Ini tombol yang hitam ini Ini untuk naik turunin secara manual Satu persatu, oke Nah, kelebihan, salah satu kelebihan dari manajemen RBFT ini Ini sudah ada memorable Jadi, kita sudah bisa menyimpan Berapa ukuran yang mau kita pakai Contohnya, disini ada 3 tombol Nah, 3 tombol ini sudah diatur Sudah diatur fitment-nya Di setel sama Bang Harpit dari Creative Auto Modified Untuk kita maksimalkan Oke, kita akan coba dulu dari yang pertama Nah, oke Dan yang pertama dia sudah naik Nah, ini kondisi nomor satu ini sudah bisa jalan Tapi, ini benar-benar harus jalan yang bebas hambatan Jadi, sebisa mungkin gak ada lubang Gak ada naik yang tinggi-tinggi banget Karena takutnya nanti masih geserot di bagian roda Yang pertama Yang kedua Ada tambahan yang kedua ini untuk lebih tinggi lagi Nah, biasanya untuk jalan di daily ibu kota Ini setelan yang menurut gue paling enak Oke, nomor dua Atau maksimalnya itu dia ada di nomor tiga Bentar dulu ya Nah, ini kebetulan di bagian atasnya sini Ini kelihatan berapa tekanan angin yang ada di tangkinya Gitu kan, ini satu lagi dia lagi ngisi di 144 Kita langsung tiba aja di nomor tiga Nah, nomor tiga ini yang paling tinggi nih Ya, jadi kalau jalan jelek, jalan rusak Segala macem, bla 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 Pake nomor tiga Oke, nah sekarang gue akan sambil nyobain bawa jalan Sekaligus juga, sekalian gue mau jelasin sama temen-temen Apa sih yang disebut dengan airsas itu Oke, jadi singkat cerita ya Airsas itu adalah shockbreaker Kaki-kaki Airsas itu apa bang? Apakah shockbreaker? Apakah coilover? Nah, jadi airsas ini adalah sistemnya Sistemnya dengan menggunakan tambahan balon Kayak gini nih, jalannya lagi Polisi jadinya gede Untung kita pake nomor tiga kan Nah, jadi si airsas ini Sebenarnya bisa menggunakan apapun Suspensi apapun Kalian bisa pake shockbreaker Kalian bisa pake coilover Nah, intinya adalah si airsas ini adalah balonnya tadi Nah, jadi sebelum kalian mau pasang Atau kalian mau ganti Kalian harus tau dulu fungsi dan kegunaan dari Airsas masing-masing Dari shockbreaker sendiri apa Kegunaannya Dari coilover apa kegunaannya Oke Nah, jadi kalau misalnya gue bisa ringkasin Kalau menggunakan shockbreaker biasa Ya, itu dia tergantung dari bobot mobilnya lagi Misalnya, kalau misalnya bobotnya mobilnya terlalu ringan Itu banyak terjadi Mobilnya jadi lebih limbung Jadi, bantingannya jadi lebih keras Kalau dipakein airsas Terus kalau bobot mobilnya ringan Ya, tapi kalau misalnya bobot mobilnya berat Pasti enak-enak aja ya Contohnya kayak BMW, Mercy Bobo mobilnya kan berat kan Nah, contohnya Ini untuk shockbreaker Nah, kali ini gue akan bahas yang coilover Karena kebetulan kita pake yang bolt-on Nah, itu istilah airsasnya adalah bolt-on Karena kita kebetulan pake yang bolt-on Nah, bolt-on itu adalah pertama Basicnya adalah coilover Coilover yang kita tambahin balon Ya kan, makanya Jadi, bantingan mobilnya tuh lebih enak Ya, terutama bagi kalian yang masih suka Ngebut-ngebut gitu kan Tikungan-tikungan segala macem Ya, pakenya yang bolt-on aja sih Kalau saran gue Kenapa? Karena dia lebih enak Lebih tough gitu di jalan Lebih napak Lebih segala macem Nah Penting tuh ya Jadi, kalau kalian milih Sesuaikan dengan kebutuhannya Kalau emang lo butuhnya untuk Apa namanya Set-set-set gitu kan Ya, mendingan pake yang bolt-on deh Oke Nah Kelebihan dari si airsas ini sendiri Itu ada beberapa hal Yang pertama Kelebihannya adalah Bisa mengatur fitment Sedemikian mungkin Ya Apa lagi kalau lo pake yang bolt-on Kalau bolt-on itu kan coilover Coilover itu kan basicnya bisa dinaik turunin kan Nah, oleh sebab itu Jadi, lo bisa ngatur nih Lo maunya Mau pake seberapa Mau setinggi apa Mau serendah apa Bisa disesuaikan Itu Ya, jadi fitmentnya Bener-bener bisa ngetel banget Kalau misalnya pake yang bolt-on Bisa naik turun Terus Yang kedua Kelebihannya adalah Selain fitmentnya enak Di bawa jalannya pun enak nih Campanya kayak gue sekarang nih Ya kan Ini kan Udah bawa jalan biasa nih Tapi masih enak gitu loh Bantingannya masih enak Masih Gak kalah lah Pake suspensi-suspensi Ya kalau BMW kan suspensinya udah enak nih Gak kalah lah Sama suspensi BMW bawaannya Terus Selanjutnya Untuk R-SAS itu Adalah Dia lebih fleksibel Misalnya contoh Kita mau pake nomor 2 Terus kita mau Tiba-tiba di depan kita Ada polisi tidur nih Gitu ya Nah itu bisa tuh Langsung dihajar Jadi Gak perlu Kita berhenti dulu Di satu tempat Untuk naikin R-SASnya Gak perlu Itu kita langsung Misalnya sambil jalan Kita langsung naikin aja R-SASnya itu juga bisa Oke Jadi langsung dari nomor 2 Langsung naikin ke nomor 3 Itu bisa juga Gak apa-apa Gak apa-apa Nah Kekurangan R-SAS Bagus banget pertanyaannya Kekurangan nomor 1 The one and only Dan menurut gue sih The one and only ya Untuk si RBFT ini Ya Harganya Harganya lebih mahal Ya RBFT ini harganya lebih mahal Tapi ya balik lagi Menurut gue Cukup kurutin Gitu Kenapa? Karena Maintenance-nya juga udah Gak ribet Gak repot Ya Kalau misalnya R-SAS biasa Kan Dia harus Beberapa bulan sekali Dia harus nguras Air dari tangki Apa namanya Dari tangki belakang Gitu kan Nah Kalau RBFT ini Enggak Dia sudah ada teknologi terbaru Jadi kita gak perlu Kuras-kuras air lagi Gitu yang pertama Udah enak Udah gitu yang kedua Manajemennya Manajemennya ini Sangat bagus Menurut gue Dia bisa diaplikasikan Melalui alat ini Ya ataupun bisa melalui handphone Bisa pakai via bluetooth Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kaliannya Seperti apa Nah kurang lebih itu tadi kelebihan Dan kekurangan dari menggunakan R-SAS Nah Kebetulan sih Untuk yang BMW ini kita pakai yang RBFT Dan ya gak salah pilih sih Bantingannya masih enak banget Serius-serius gue gak bilang Ini BMW Maksudnya Kalau dulu tuh di mindset gue R-SAS itu pasti Aduh pasti limbung deh Apa segala macem Tapi ternyata setelah gue pakai Yang ini Beda Dan yang paling penting Dan gak kalah penting ya Nih Teman-teman harus tahu Harga itu gak bohong R-SAS yang 15 juta Sama R-SAS yang 50 juta Itu beda banget sih Jadi menurut gue Kalau misalnya bang lo pengen bangun mobil Atau Bang gue mau dipakai buat daily bang Buat harian Misalnya kenapa Karena rumah gue tinggi bang Mobil gue gak bisa naik Parkir Gak apa-apa pakai R-SAS Tapi lebih baik Pakai yang Lebih baik Mahal sekalian Sekali gitu kan Tapi enak gitu Awet lah Long last time Long last time Nah itu dia yang benar Enak banget loh Manover-manovernya juga masih enak Ini kita pakai yang nomor 3 ya Nah sekarang gue mau coba Sekarang gue mau coba Turunin ke nomor 2 Iya bisa Turun sendiri deh Oh iya ya Nah ini juga temen-temen harus tau ya Kelebihan dan kekurangan R-SAS itu adalah Mau tingginya seberapa Itu mempengaruhi Wah ini kita pakai nomor 2 Lebih enak loh Lebih agresif loh Lebih tough lagi Lebih berasa call overnya Enak banget Aduh Berasa ya Enak ya Iya Aduh Gue jadi penasaran deh Bahwa mobil ini Keluar kota ya Rattrip pakai F30 ini Mobil ini belum punya nama Mobil ini belum punya nama Nah kurang lebih Itu tadi Sedikit ringkasan dari gue Mengenai R-SAS ini Jadi buat temen-temen yang mau pakai R-SAS Gue rasa Sekarang zamannya udah berubah juga ya Kalau dulu jujur Gue juga Nggak berarti pakai R-SAS Nakut Kalau sekarang R-SAS aja bahkan Sudah dipakai untuk drifting Kalau nggak salah Si Garasi drift pakai ya Garasi drift itu pakai Stand slabs juga pakai Gitu kan Untuk drifting Gitu kan Nah makanya Untuk harian juga Harusnya udah safe Cuma yang penting tadi Balik lagi Pilih Produknya yang Sesuai Yang pertama Dan yang kedua Pilih bengkelnya yang Terpercaya juga nih Biar nggak dua kali kerja Oke boys Segitar dulu video gue kali ini Kira-kira Kita bawa kemana ya Mobil ini Untuk menguji R-SASnya Kita bawa ke Bali kali ya seru ya Tapi takut nanti di kapalnya gesrot Tapi nggak tau juga sih Yaudah Segitar dulu video kita kali ini Gue direselur diri Jangan lupa ingat kalian Selamat datang 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 Terima kasih.